Bagian provinsinya, kemudian kita klik unduh, maka hasilnya masih 4.04 Kabupaten yang sudah mengumumkan secara rekapitulasi per kabupaten, kota, dan juga provinsi Assalamualaikum Wr. Wb, Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru Sobat-sobat semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus leksi PT KK Guru Tahap 2 Di sini ketika kita login, kita masuk ke guru PT KK.com.id Di sini ada tampilan hasil ujian tahap 2 pasca saga, new Nah di sini hasilnya adalah kita bisa melihat status kelulusan kita masing-masing teman-teman Ini adalah hanya untuk status kelulusan kita masing-masing Ini adalah cara pertama kita pakai itu Dan cara kedua, ini teman-teman bisa login ke akun SSCSN Ketika di sini sudah ada tampilan selamat atas nama kita, ada lulus PT KK Nah di sini kita tinggal menunggu pengisian daftar iwat di hidup saja Nah yang menjadi pertanyaannya, bagi teman-teman yang bertanya terkait tentang untuk mengunduh hasil rekapitulasi per kabupaten, kota, dan juga provinsi Mengapa di sini ketika kita login ke SSCSN, ketika kita masuk pada layan informasi Kemudian di sini hasil seleksi PT KK Guru, di sini sudah muncul untuk yang seperti ini Namun di sini kita klik bagian provinsinya, kemudian kita klik unduh, maka hasilnya masih 404 Pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang cara teman-teman untuk bisa mengunduh hasil rekapitulasi Daftar nama yang lulus dan tidak lulus per kabupaten kota dan juga provinsi se-Indonesia Dengan menggunakan link alternatif Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang di sini punya akses untuk melihat status kelulusan Ini adalah kita kalau misalkan masuk di guru p3k.com.id Ini adalah kita harus mengetahui ya, kita harus mengetahui untuk nick dan juga nomor peserta Tentu saja yang memiliki data ini, ini adalah peserta itu sendiri Selanjutnya, di cara yang kedua, ini adalah kita login ke SSASN Tentu saja di sini kita login dengan menggunakan username berupa nick dan juga passwordnya Nah di sini yang bisa mengakses ini adalah juga peserta sendiri Kalau misalkan kita ingin melihat status kelulusan seseorang atau saudara kita Tentunya kita tidak bisa untuk masuk ke dua cara ini Nah di sini sudah saya sediakan bagi teman-teman yang kemarin bertanya di komentar ya Yaitu bagaimana cara mengunduh secara alternatif linknya Untuk teman-teman itu bisa mendapatkan hasil rekaptulasi per kabupaten kota Mungkin saja di bagian kontak istansi masing-masing ini belum diumumkan Nah di sini teman-teman bisa klik pada bagian browser ya Kemudian, di sini di pencarian teman-teman silahkan berkunjung ke website kami Di sini adalah, namanya adalah seperti ini teman-teman Mariati.com Kemudian teman-teman silahkan klik enter Kemudian teman-teman akan dimasukkan ke website mariati.com Kemudian teman-teman bisa scroll ke bagian bawah Nah ini adalah postingan yang terbaru ya Yaitu download hasil pasca sanggah seleksi P3K Guru tahap 2 Semua kabupaten, kota, dan atau provinsi Dengan link unduh hasil seleksi tahap 2 alternatif Atau teman-teman kalau misalkan di sini sudah tertutup Maka teman-teman silahkan klik pada bagian label ya Yaitu di sini ada kategori pilihan Kemudian teman-teman scroll ke bawah Di sini ada P3K, ini teman-teman bisa klik Nah di sini pada bagian showing post with level P3K Teman-teman bisa klik pada bagian ini Artikel terbaru Atau nanti kalau misalkan sudah tertutup Tentu bisa scroll ke bawah ya Ada artikel-artikel lainnya Nah di sini teman-teman Ini kalian bisa klik di sini ya Bisa read more atau klik judulnya Nah kita bisa klik Setelahnya di sini teman-teman bisa scroll ke bawah Download hasil pasca sanggah seleksi P3K guru tahap 2 Semua kabupaten, provinsi, dan kota Se-Indonesia Biar di scroll ke bawah Nah ini teman-teman Kalau teman-teman yang berdomisi di Ngawi Atau mungkin Ikut seleksi P3K guru di Ngawi Kapten Ngawi Bisa klik pada bagian ini Ini adalah khusus Ngawi Kemudian untuk yang seluruh Indonesia Ini adalah hasil dari Ngawi tadi ya Nah ini Ini hasil Ngawi Kemudian kalau yang seluruh Indonesia Teman-teman bisa klik pada bagian yang bawah ini Nah ini kalian bisa klik di sini Kemudian di sini Teman-teman bisa pilih ya Unduh hasil seleksi kompetensi tahap 2 P3K guru 2021 pasca sanggah Nah di sini kalian bisa klik di sini ya Pilih provinsi Kemudian misalkan saya ingin mengunduh Yang di kabupaten Jawa Tengah ya Salah satu kabupaten di Jawa Tengah Misalkan di sini Provinsi Jawa Tengah Kemudian teman-teman bisa klik pada bagian ini Unduh hasil seleksi tahap 2 Klik Nah di sini teman-teman Sudah muncul ya Untuk daftar kabupaten yang sudah mengumumkan Secara rekapitulasi Perkabupaten, kota dan juga provinsi Setelah sampai sini Kita bisa unduh dokumen ya Satu persatu Nah ini teman-teman Kita bisa unduh Sudah-sudah cari kira-kira daerah mana yang akan diunduh Nah di sini saya mencari seragen Oke kudus, pati Kemudian berikutnya di sini Provinsi Jawa Tengah Coba di sini kita cari dulu untuk seragen Nah ini teman-teman Ini adalah kabupaten seragen pdf Nah kita klik di sini ya Unduh dokumen Kita klik Maka kita akan dimasukkan ke link drive Berisi Daftar pengumuman daftar nama yang lulus P3K tahap 2 pasca sangga Untuk di kabupaten seragen Begitu juga dengan teman-teman yang di daerah lain Itu sama saja Ini kita coba klik kembali ke bagian provinsi Kemudian di sini nanti kita akan masuk lagi Pada bagian ini Kita pilih ya Misalkan di Jawa Timur Jawa Timur Selanjutnya di sini kita tunggu loadingnya dulu Kemudian di sini kita unduh hasil seleksi tabua Kita pilih Jawa Timurnya ini mana yang akan kita unduh Misalkan saja di sini Madiun Kita klik unduh Kita akan dipasukkan ke Madiun Ini adalah tadi untuk yang di kabupaten seragen Ini teman-teman Daftar nama yang lulus di kabupaten seragen Kemudian di sini untuk yang daftar nama yang lulus di kabupaten ngawi Di kabupaten Madiun ya Untuk yang di ngawi ini adalah yang ini Nah di sini tentunya Teman-teman untuk mengunduh hasil pasca sangga ini Merupakan suatu hal yang sangat penting sekali Dan merupakan suatu kewajiban ya Khususnya bagi teman-teman yang tidak lulus di seleksi P3K Guru di tahap 2 ini Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau misalkan kita tidak lulus tahap 2 Kita bisa memilih tahap 3 Nah kita memilih formasi tahap 3 Tentunya kita melakukan analisis terdahulu Terkait dengan formasi yang masih ada Atau formasi yang masih kosong Formasi yang banyak kemungkinan lulusnya Di kabupaten atau kota atau provinsi di luar daerah kita Nah tentunya kita memiliki skala prioritas Kita itu ingin mendaftar di mana Nah ini kita menggunakan Bekal data rekaptulasi per kabupaten kota ini Nah seperti ini Kalau misalkan teman-teman Masuk ke SSJASN Ini kita belum bisa mengunduhnya Nah di sini kita coba ya Masuk di SSJASN Kemudian di sini layanan informasi Kita unduh hasil seleksi P3K Guru Kita klik di sini Nah di sini Ini kita penumpah-pensikan Kemudian misalkan Jawa Timur Kemudian di sini kita unduh hasil seleksi Hasilnya masih 4.04 Teman-teman silahkan gunakan link alternatif Fadi Untuk melakukan pengunduhan Demikian teman-teman Semoga bermanfaat dan data ini teman-teman pelajari Untuk nanti ikut seleksi tahap 3 Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton